Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi swab pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015. Mereka ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di gedung KPK Jakarta Selatan. Ketujuh orang tersebut diantaranya Wali Kota Malang M. Anton dan enam orang anggota DPRD Malang, salah satu diantaranya calon Wali Kota Malang. Enam anggota DPRD yaitu Heri Puji Utami, Abdul Rahman, Heri Subiantono, Rahayu Sugiarti, Soekarno, Yakut Ananda, Mudban, dan calon Wali Kota Malang. Juru bicara KPK Febri Diansa mengatakan mereka ditahan di dua lokasi yang berbeda. Perinciannya enam anggota DPRD ditahan di rutan cabang KPK, sedangkan M. Anton Wali Kota Malang ditahan di rutan KPK Cabang Buntur, Jakarta Selatan. Febri menambahkan untuk tersangka lainnya akan dilakukan pemeriksaan besok dan lusaha. Ketujuh orang tersebut diantaranya Wali Kota Malang, ada tujuh orang yang kita periksa hari ini, ketujuh-tujuhnya tersangka. Mulai dari MA, Wali Kota Malang, dan enam lainnya adalah anggota DPRD Kota Malang. Kami lakukan penahanan selama 20 hari ke depan, dengan lokasi untuk MA kita lakukan penahanan di rutan cabang Buntur, sedangkan untuk enam anggota DPRD yang lainnya kita lakukan penahanan 20 hari ke depan di rutan cabang KPK, di Kavling K4. Besok dan lusa akan diagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPRD lainnya yang sudah kita umumkan sebagai tersangka.